Ata Halilintar sebut Amina ngambek karena melotot saat mau ke Singapura. Ata Halilintar bersama Aurel Hermansyah dan Amina berangkat ke Singapura hari ini, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Lewat Instagram story at Ata Halilintar, Ata tampak merekam Amina yang berada di strollernya saat hendak naik pesawat. Ata mengarahkan kamera ponsel ke buah hatinya yang tampak terdiam itu. Ekspresi wajah Amina itu diduga Ata sebagai ekspresi saat sedang marah. Ata pun meminta Amina untuk tidak marah dan memberikan senyum kepadanya. Jangan ngambek dong, senyum dong senyum, pinta Ata kepada Amina. Bayi 8 bulan itu juga sama sekali tak berkedip menatap Ata yang merekamnya. Amina justru tampak melebarkan matanya, melotot ke Ata Halilintar. Malah melotot, senyum, tepuk tangan-tepuk tangan, kata Ata Halilintar. Ata pun tampak pasrah dengan sikap Amina yang terlihat ngambek itu. Ah udah deh kalau ngambeklah, ucap Ata menjauh dari stroller Amina sambil melambaikan tangan. Di akhir video itu, terdengar suara Aurel yang mengadu ke suster Amina. Aurel tampak memberitahu sang suster bahwa Amina sedang ngambek. Sus, ayang kok ngambek ya, ucap Aurel kepada suster Amina. Selang 4 jam dari Instagram story Ata yang merekam Amina ketika masih di bandara itu, mereka pun sampai di Singapura. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!